kenapa terbit atau keluar brand Maximo ini hello vnet lover ketemu lagi sama saya coach andry nah sekarang kita mau membongkar rahasia bow Maximo Plus jadi standar bow Maximo Plus kita mau membongkar rahasianya mau kita membongkar rahasia limbnya kita mau membongkar rahasia dari handle nya tapi jangan lupa pantang terus jangan di skip jangan lupa subrekare dulu subscribe dulu loncengnya jangan lupa di tol atau di pencet ya nah ini kita mau ngobrol-ngobrol atau share-share ya santai jadi mau cerita dulu nih sebelum saya ngejelasin disini ada contoh-contohnya ini limb Maximo Plus nya nah ini teknologi 2021 ya Maximo Plus nya yang terbaru makanya saya mau cerita dulu nih sejarahnya kenapa terbit atau keluar brand Maximo ini jadi Maximo itu 4 tahun lalu kita bikin brand Maximo nah keluar Maximo aja berjalan 2 tahun udahnya keluar lagi tahun 2019 jadi Maximo Plus nah terus kita berinovasi terus sampai 2020 sebetulnya mau launching lagi tapi cuman karena keadaan pandemik jadi kita mundur sampai ke 2021 nah dari awal itu tulisannya Maximo warnanya hitam full black tapi tulisannya putih sama merah terus generasi kedua masih tetep warnanya black tapi tulisannya gold sama merah nah yang terbaru sekarang full coklat warnanya tulisannya gold sama merah jadi nanti saya akan jelaskan ya kenapa warnanya yang 2021 coklat atau bronze oke nah saya akan cerita dulu nih kenapa Vinet berinovasi keluar brand Maximo Plus karena begini di Indonesia standar bow itu dipertandingkan ya disebutnya nasional ya nasional bow kalau di internasional ini disebutnya wooden bow atau standar bow nah saya juga dealer dari brand-brand saya nggak nyebutin brand-nya ya karena semua brand bagus cuman saya akan bongkar rahasianya itu begini brand A kita sebutnya brand A lah ngeluarin dia standar bow itu sebetulnya buat begini ya buat pemula buat para archer baru mulai bermain recover bermain panahan ke recover jadi dia itu didesain untuk pemula jadi tidak didesain untuk pertandingan sebetulnya jadi standar bow ini atau wooden bow ini sama pabrik A itu tidak didesain untuk pertandingan makanya dulu-dulu yang komplain ke store kita ke Vinet limnya lah pecah tipnya lah pecah laminasinya lah terbuka karena Vinet dealer ya kita komplain ke pabrik dan pabrik bilang ya kita buat standar bow ini bukan buat dipakai bertanding gitu jadi kenapa you pakai ini buat bertanding nah kita kan bikin yang buat bertanding nah ini nih dari karbon ya itu recover ya gitu jadi memang kalau di luar mau junior mau kelas kadet yang awal-awal gitu pemula ya dia pertandingannya memang langsung ke ILF ya atau disebut di kita kelas recover gitu jadi dia tidak recommended sebetulnya ya yuk kalau pakai bertanding kita udah buatin nah ini nih ILF ini nih handle-nya aluminium limnya karbon atau limnya minimal wood fiber gitu ya yuk pakenya ini bukan pakai wooden bow karena wooden bow ini kita desain buat pemula nah karena di Indonesia ada kelasnya yaitu kelas nasional nah di Indonesia dipertandingkan gitu ya nah jadi Vinet mendesain Maximo Plus ini penyempurnaan dari brand-brand yang ada karena kita sebagai dealer kasih masukan ke pabrik pabrik udah gak mungkin untuk menaikkan kualitas karena dia supply-nya tidak ke Indonesia aja tapi ke seluruh dunia dan di negara lain tidak dipertandingkan jadi buat apa kualitasnya sama dia ditingkatkan atau materialnya ditingkatkan atau dikuatkan gitu diperbagus terus otomatis biaya produksinya juga kan meningkat ya nah itu jadi pabrik A itu dia tidak berinovasi ya tetap aja sebetulnya dari dulu sampai sekarang standar bow mereka ya seperti ini gitu nah itu rahasianya ya gitu jadi paling rubah catnya rubah namanya gitu kan ya ubah bentuknya dari catnya tapi ya tapi kalau linknya apanya kan teman-teman sekalian bisa lihat juga kan paling warnanya tapi dari dalamnya dari teknologinya tidak ada yang berubah sebetulnya ya karena terpentop sama biaya produksi nah ini ya ceritanya begitu tuh rahasianya begitu ya nah kita bongkat nah jadi vnet saya mendesain Maximo Plus ini berinovasi sesuai dengan kebutuhan di Indonesia nih karena di Indonesia standar bow ini untuk dipertandingkan jadi saya berinovasi menaikkan kualitasnya mengupgrade untuk di Indonesia ini siap untuk bertanding kuat dihujanin karena disini kan di Indonesia hujan-hujanan biarpun nasional bow dari kayu layu ya jadi kuat dihujanin terus dipakai beratus-ratus bahkan beribu-ribu tembakan apalagi kalau udah kelas atlet ya dia tiap hari jadi untuk stability-nya untuk akurasinya nah ini saya pikirin karena untuk pertandingan di Indonesia jarak pun kan gak pendek ya ini didesain mungkin di luar negeri standar bow untuk jarak-jarak pendek aja ya maksimal mungkin sampai 30 meter 20 meter 10 meter kalau di kita kan ada yang masih 3 jarak ya 30, 40, 50 atau sekarang 2 sesi 40 x 2 itu 40 meter jadi jaraknya juga jauh nah berarti kan untuk kestabilannya untuk kekuatannya untuk akurasinya nah ini kita desain kita tempelin kita masukin di maksimal plus ini apalagi yang di 2021 ini ini penyempurnaan dari lim-lim yang ada nih dari lim standar bow atau bow standar bow yang ada nih ya nah kita bongkar ya penyempurnaannya dari apa aja nah ini di depan saya udah ada ini handle-nya ya nanti kita jelasin ada handle maksimal juga ya ada 2 jenis nah ini yang maksimal 2021 teknologi terbaru nah ini saya kasih contoh 3 brand yang membuat standar bow ini ya oke jadi nanti saya akan perlihatkan ya saya akan bongkar rahasia nah oke nah ini maksimal plus 2021 rahasianya apa aja sih kita bahas satu-satu ya satu otomatis dari warnanya ya nah ini dari warnanya dulu kenapa coklat atau bronze terus kita bikinnya gak glossy kita bikinnya karena kalau glossy di lapangan kan cukup jadi glowing gitu lah ya jadi kita pakenya supaya lebih elegan ya coklat tuh coklatnya juga coklat tua coklat elegan dipadu dengan warna gold ya gold dan merah ya jadi kelihatannya kan elegan nah terus ini selain dari warnanya elegan nah ini ada maksudnya juga kenapa warnanya coklat supaya kita kan kalau di Indonesia bertanding tuh wah dari pagi sampai sore di bawah terik matahari disini bisa sampai 37 derajat sampai 39 derajat ya ini kita desain ini supaya warnanya tidak pudar jadi keeleganannya atau keaslian warnanya biarpun dipakai lama sama kita ini tidak pudar jadi tetap kelihatannya sempurna ya tapi kan kalau brand-brand lain kan kebanyakan warnanya putih ya para archer udah tau lah ya kalau warna putih itu kan cepet kotor kesatu cepet kotor kedua kalau kena sinar matahari terus warnanya bukan jadi putih ya tapi warnanya jadi gading ya pudar warnanya udah gak putih lagi ya malah jadinya warnanya pudar ya gitu ya terus udah pudar kalau warna putih itu ditambah sama kotor di lapangan ya kena debu kena apa ya tambah-tambahlah jadi kelihatannya jadi udah pudar terus lebih kelihatan kotornya nah jadi itu ya maksudnya kenapa ini warnanya kok coklat supaya tetep elegan tetep warnanya tidak jadi pudar tetep coklat biarpun kena matahari kena hujan kena kebul ya tinggal di lap aja ya sudah oke itu dari warna kedua nih ini yang terpenting nih ya sama saya bongkar rahasia juga ini disebutnya limtip limtip ini ini biasanya brand-brand lain kan nah ini contohnya ya ini brand lain nah ini brand lain ya ada yang limtipnya dari kayu ada yang limtipnya dari plastik gitu ya ini kita limtipnya diperkuat kenapa diperkuat nah kata saya juga ini maksimum plus ini kan penyempurnaan dari bau-bau yang ada ya yang oh kendalanya dari warna nih putih pudar nah ini saya bikin full coklat tipnya karena sebetulnya standar bau ini di luar negeri dia kan gak pake string fast fly BCY ya itu string-string recover ya string-string compound kadang disini ada pake 452X gitu kan wah itu string-string keras kalau limtipnya gak kuat pasti dia kalah pecah gitu kan atau kemakan string bahkan kalau kemakan string dia ada pecah sedikit ada luka stringnya luka ya berakibat dry fire patah akhirnya limnya broken stringnya patah gitu kan itu karena limtipnya kurang kuat nah ini maksimum plus kita bikin kuat sekali ya memang kita desain untuk fast fly atau string-string BCY karena disini ya dipake pertanding jadi string-stringnya pakenya yang bagus-bagus ya kalau string bagus ya dia keras nah kalau Orsineo nya kan Dacron Dacron kan gak keras ya dia lentur dan kalau di luar negeri yang beginner-beginer yang pemula standar bow itu ya pakenya Dacron memang didesainnya untuk Dacron oke nah ini limtipnya Maximo Plus kita desain sangat kuat ini ya untuk string fast fly sama BCY karena disini kan dipake pertandingan di Indonesia jadi ini limtipnya kita inovasi nah kita siapkan untuk di Indonesia memang pake string-stringnya yang bagus-bagus nah ini sama satu lagi ya otomatis ini rahasianya yang paling mendalah dari Maximo Plus yaitu perbedaannya apa nah ini ini rahasianya perbedaannya yang signifikan ya tadi udah warna terus sekarang curve-nya nih ya nah kenapa disebut recurve kan karena curve-nya ya gitu nah curve-nya ini Maximo Plus dia beda daripada yang lain jadi Maximo Plus 2021 kita udah ini generasi ketiga terus kita berinovasi ya lebih sempurna lagi lebih sempurna lagi disesuaikan lagi dengan kebutuhan para atlet di Indonesia ya jadi kita dapet masukkan dari para atlet Indonesia supaya skornya meningkat dipakainya enak ada power-nya akurasinya bagus nah kita tumpahkan semua di Maximo Plus 2021 makanya ini inovasinya sangat signifikan terutama ini dari curve-nya ya curve-nya ini beda banget sama brand-brand yang ada ya ini kita kasih lihat dari yang brand satu ini ya nah ini kita ada tiga brand tapi brand-nya gak usah disebutin lah ya gitu ya nah tuh nah ini lim 70 ya kita pake lim 70 kita samain nah ya tuh jadi teman-teman Archer sekalian bisa liat nih perbedaannya ya perbedaannya lebih apa Maximo Plus curve-nya lebih curve ya nah lebih melengkung oke dibandingin nah ini sama brand yang ke satu nah kita kasih liat lagi sama brand yang kedua nih ini 70 juga sama ya tuh tuh oke oh ya tetap Maximo Plus lebih curve nanti saya jelasin kenapa didesain lebih curve ya lebih melengkung nah ini ya ini satu lagi brand ya ini brand yang terakhir kita liat tuh wow wow ini makin keliatan nih curve-nya ya curve-nya makin keliatan oke nah ya nah oke nanti kita jelasin ya nah kenapa Maximo Plus dia curve-nya lebih melengkung ini kan ada maksud dan tujuan ke satu supaya begitu kita tarik full draw climb itu masih begitu full draw di belakangnya tuh lembut ya tapi ada power-nya nggak merasa kaku jadi dirasanya tuh lembut tapi ada power-nya karena curve-nya begini ya ke satu itu sesuatu kita full draw kedua begitu kita release ya lecutannya otomatis dia lecutannya lebih ya jadi speed-nya dibandingin yang lain speed-nya ini lebih lebih kenceng karena dia lebih lebih curve ya yang lain segini dia udah berhenti limb-nya dia ada jaraknya berapa cm ya kita lihat tuh hampir satu in lah ya curve-nya nah ya jaraknya hampir satu in berarti dia masih nolak ke depan satu in sangat signifikan ya curve-nya nah jadi teman-teman archer di Indonesia boleh coba dan recommended sekali teknologinya jadi dibandingin tiga brand yang ada di Indonesia ini betul-betul penyempurnaan makanya dari curve-nya juga paling beda dibandingin brand-brand yang lain saya bisa tunjukkan brand yang lain nah ini brand satu brand dua brand tiga brand satu bisa main sama brand dua ya tuh sama ya beda-bedanya mili lah ya ya bedanya cuma dua mili perbedaan curve-nya oke nah ini brand satu sama brand dua ya brand satu sama brand tiga nih kita kasih lihat tuh ya sama perbedaannya ya ini paling dua tiga mili jadi gak gak terlalu beda jauh sebetulnya antara brand A brand B sama brand C ya tapi nah ini satu sama maksimo plus ya perbedaannya sangat jauh ya lebih curve ya lebih curve tuh jadi memang kita desain maksimo plus ini ya sangat signifikan sesuai dengan kebutuhan para pemanah di Indonesia dan didesain untuk pertandingan di Indonesia ya ini maksimo plus jadi kita udah reset nah terus sama kita dibuka lagi nih rahasianya kita mencoba nanti para archer bisa lihat iklannya dari maksimo plus itu real ya kita bikin natural nah ini dijemur sama kita dijemur itu sampai dua bulan karena kenapa kita jemur kita tes dengan pertandingan di Indonesia apalagi para atlet yang tes dari pagi sampai sore dia latihan dijemur gitu kan baunya juga ikut dijemur tidak merubah dari karakter dan performa dari bau ini ya jadi kita udah tes ini sebelum launching keluar kita udah tes nih ini dijemur selama dua bulan dihujanin sama kita terus sama kita di dry fire sengaja sama kita kekuatannya segimana ini ini peringatan buat archer di seluruh Indonesia ya maksimo plus ini kita iklannya atau kita ngasih share ke teman-teman itu di dry fire bukan buat ditiru ya kenapa kalau kita di dry fire kita memperlihatkan bahwa kualitas dari maksimo plus ini sangat bagus jadi bukan buat ditiru ya dry fire gitu kenapa kualitasnya sangat bagus kita pakai materialnya fibernya ya pakai fiber bagus kelas A wordnya dari pembuatannya dari finishingnya dari pengelemannya dari akurasinya nah ini semua sama kita di desain ya jadi para harcer tadi saya udah menjelaskan ya limbnya kita dari materialnya dari pembuatannya semua kita pikirin jadi kita pikirin kita tumpahkan semua penyempurnaan dari brand-brand yang ada ya ke dalam ini maksimo plus kita recommended sekali ini buat pertandingan di Indonesia dan ini teknologinya teknologi Korea ya kenapa kita pakai teknologi Korea karena ini dibuatnya disana terus kita bekerja sama sama pabrik yang ya sudah punya nama lah ya pabrik yang besar gitu kan dengan teknologinya peralatannya mesinnya semua udah canggih semua keluarlah ini maksimo plus begitu cerita dan penjelasan dari saya ya nah saya akan lanjut maju ke handle nah kenapa ini maksimo black sama maksimo standar ini kita bikin dua handle kenapa kita bikin dua handle ya otomatis saya kasih lihat dari yang black ini ya ya karena materialnya materialnya memang kita pilih yang terbaik jadi materialnya kita ada kayu yang hitamnya ini terus mungkin yang harus diperhatikan itu playnya kenapa di sini di maximo black dia bikin ada playnya nah ini sebetulnya selain desain selain bentuknya yang kelihatan cantik sama elegan ya apalagi perpaduan antara coklat dan hitam nya ini jadi cakep ya nah ini ada maksud dan tujuannya playnya ini banyak nih sampai saya hitung ya ini playnya ya ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan terus di depannya disini puluh sebelas dua belas ya dua belas play lah jadi dari kayu lembaran dia press dengan yang bagus terus dia matikan mudahnya baru masuk ke mesin bubut atau CNC CNC kayu dibentuk sedemikian rupa berbentuk handle ini nah kenapa dia pakai bukan dari kayu bongkahan gitu yang satu kayu langsung dibubut aja nah ini saya bongkar rahasia juga nih ya sekarang kalau pabrik itu bikin dari kayu bongkahan satu terus dia masuk mesin bubut CNC jadi ongkosnya pasti lebih murah ya ongkos produksinya lebih murah tapi maksud atau fungsi dari handlenya gak dapet sebetulnya gitu ya jadi kenapa ini pakai play play gini gitu kesatu dia lebih kuat dia saling ngunci ya kalau kayu satu bongkahan gitu kan namanya sifat kayu itu kan ada urat ya kalau uratnya ke kiri ya dia mungkin akan bergeraknya ke kiri terus kalau ada retakan ya dia retakannya ikutin urat kayu nah gitu tapi ini kenapa dibagi jadi player player gitu ya ngeplay gini terus sama dia di press supaya tetap rigid ya tetap dia steady kuat terus kalau dia kena beban full draw atau tarikan limb 36 pon ya 38 pon gitu dia tetap stabil nah itu dari play ini diaturnya gitu di kuncinya kuncian-kunciannya jadi supaya kayu itu tetap dia sempurna kerjanya tetap dia sempurna straight stabil ya itu dari situ rahasianya gitu ya jadi semakin lembarannya semakin banyak ya dia semakin bagus kesatu itu kedua karena pabrik bow itu masuk pangsa pasar internasional sebetulnya yang sama dia dipikirin itu satu kualitasnya kedua fungsinya ketiga safety-nya memang saya dapat beberapa kejadian handle patah itu mungkin ya namanya bermain kan jadi pas retakannya gak kelihatan kurang merhatiin bow-nya biasanya arcer kurang merhatiin bow-nya nih ya ada retakan sedikit masih terus dipakai ya akhirnya jadi belah dua tapi kalau kita misalnya habis pakai terus dilapin diperhatiin ya kita sembari ngebersihin ngeliatin eh ini ya kayaknya ada retak atau apa itu berarti udah tanda-tanda sebetulnya kalau yang play-nya banyak begini dia lebih safety karena dia begitu patah itu gak langsung drat ikutin urat enggak dia pasti play-nya terbuka dulu nah cuman kuncinya kita merhatiin atau enggak gitu nah kebanyakan kejadian yang saya tahu gitu disini ya karena kurang perhatian itu kebaunya gitu mungkin itu udah ada retakan tapi kita gak perhatiin pake terus pake terus ya akhirnya tahunya ya udah patah belah dua baru waduh ini pake handle ini gak safety lah atau apalah ya menurut saya ini masuk ke pangsa pasar internasional itu safety nya udah dipikirin itu dari play-play kayu ini jadi kalau ada broken pun dia gak langsung dia pasti play 1 play 2 retak play 3 retak nah itu kan harusnya udah kita merhatiin udah ketahuan nah itu ya tips dari saya ya buka-buka rahasia dari handle nah ini handle maksimo black jadi ini sangat recommended sekali terus beratnya juga dibandingin yang standar ini dia dia lebih berat kenapa lebih berat ya lebih ampek ya lebih bobotnya lebih berasa kayunya juga lebih keras untuk menahan berat tarikan busur ya terus didesain dari gripnya nah ini gripnya udah hampir menyerupai recover jadi nanti sewaktu kita pindah ke recover dari gripnya udah gak terlalu beda jauh lah ya gitu ya dia lebih tipis ini ya lebih slim ya enak lah ya boleh boleh coba ya nah sama lupa ini nah ini 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 yang generasi pertama memang tidak ada top stabilizer ya nah ini jadi bisa pakai top stabilizer ya jadi bautnya ya si boltnya nih si bautnya kita kasih lubang buat top stabilizer ya jadi ada geratnya nih nah ini buat top stabilizer udah disiapin jadi buat nambah top stabilizer udah kita siapin ya nah di yang maksimo black dan yang maksimo standar kita udah siapin ya ini terus tulisannya juga ini satu-satunya handle standard bow atau national bow yang sama kita di grafir ada grafirnya ya maksimo blank ini maksimo saja atau maksimo standar nah ini kan playnya lebih sedikit tuh ya karena standar tapi bukan berarti ini gak kuat gak ya ini udah mengikuti standar ya makanya ini maksimo standar udah mengikuti kualitas standar nah ini lebih dari standar yang black ini lebih dari standar ya ini yang premium nah itu ya itu makanya kan dari harganya juga beda ya karena kualitasnya memang diatas standar tuh ini sama ada boardnya juga ada buat top stabilizer kita udah siapin terus kalau gripnya sih sama ya yang beda sama black cuma materialnya aja gitu ya materialnya memang material kayunya yang black lebih premium mungkin itu penjelasan dari saya tentang brand maximoplus dari limb sampai handle ya jadi bisa menjadi solusi untuk para atlet di Indonesia kalau yang mau milih milih wah gue nih skornya kok gak meningkat ya gitu latihan udah bagus terus teknik udah bagus gitu ya nah jangan lupa alatnya bagaimana nih alatnya juga harus mendukung gitu alatnya harus mengikuti teknologi teknologi sekarang tiap tahun itu ada perubahan nah kita harus ngikutin nih dengan jaman dengan teknologi yang maju jadi kualitas bermain kita peningkatan skor kita tahun demi tahun itu ngikutin meningkat dengan teknologi yang baru itu mungkin tip dari saya ya untuk rahasia tentang standar bow atau nasional bow dan pemilihan bow untuk para atlet maximoplus recommend nanti ketemu lagi sama coach Andri dengan share atau tips tips yang baru ya see you teman-teman archer jangan lupa ya tonton video terbaru dan yang lainnya disini boom